Pemirsa pengutusan warga GKI Klasi Sorong yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Sorong, anggota DPR Papua Barat Dayak, anggota MRP dan anggota DPD RI dalam ibadah Minggu 15 September 2024 oleh Ketua Am Sinode GKI di Tanah Papua, Andri Kusmovu di Gerenja Shalom, Klademak. Ibadah pengutusan warga GKI Klasi Sorong anggota legislatif yang terpilih pada pemilihan anggota legislatif 5 Februari 2024 lalu dalam ibadah pengutusan ada 10 anggota DPRD Kota Sorong, 6 anggota DPRD Papua Barat Dayak, 2 anggota DPD RI dan anggota MRP yang telah terpilih beberapa waktu lalu. dan menghidip dan arti sensitif yang tercapai sebagai maksum yang tercapai oleh Ketua Sovietsang. Ketua pendilaran USP yang tercapai oleh Ketua母 Kaksim, 1 atau 2 Anggota DPRD Os их HELP ini merindikasi musik, untuk orang bayang. Akhirnya kita akan berkumpul untuk orang bayang dan juga untuk orang yang berbeda ketiga. Berdasarkan kekasih dan kekasih Tuhan, yang menurutkan. Hari ini kita akan berlaku lagi untuk selama dan memiliki. Jangan lupa untuk wasor. Tagis like kasih. Hazirkan ayat dengan orang sebelumnya kekasih Tuhan, n compartän ayatu tasirkan, datang selama dunia расскah. wohumlah di atap, rine unlike hutus Ohut, katolim 3 minuta. selamat menikmati ketetapan sidang sinode kelasis waropen tahun 2022 ada pedoman-pedoman gereja yang didalamnya tersirat dan tertulis berkaitan dengan proses-proses pengutusan warga GKI yang menjadi calon-calon kepala daerah sudah diputuskan dan ketetapan sidang sinode dalam sambutannya pendeta Andrikus Movo mengatakan GKI bukan berat tetapi GKI memaknai dan melihat bahwa penugasan-penugasan untuk warga GKI harus dipahami tapi juga harus diberikan nilai supaya setiap warga gereja mereka harus mengakui bahwa mereka pergi ke wilayah-wilayah mereka sedang mengembangkan amanat Kristus misi Kristus di dalam penugasan-penugasan untuk warga gereja GKI ada peningguan membatas kelima pada perantikan-perantikan pada perusahaan utera paling tiap-paling tiap salah satu-satunya dari peningguan gereja tetap juga ada peningguan paling tahan-tahan yang disimanya karena menangguan dari semasa hari ini gereja bersama-sama yang macam seperti ini jangan sampai ada yang menanggapkan ini agak ada yang masih selalu tapi sudah selalu sedar dan saya jelaskan bahwa ketetapan kesimpulan yang telah melakukan tahun 2002 di dalam selain itu kita juga telah mengembangkan kata gereja dan keuntungan keuntungan gereja di dalamnya juga adalah peningguan-peningguan gereja yang juga di dalamnya tersesat dan tertulis berkaitan dengan proses-proses yang kita laksanakan sebelum mana kita laksanakan dan kalau berusaha mengembangkan dan berusaha mengembangkan keuntungan dan berusaha mengembangkan ada doa-doa yang mengembangkan dalam proses baik dalam proses untuk menjalankan keuntungan tetap juga tersesat dan berusaha mengembangkan bagi calon-calon keperanjayaan yang harus dan selain itu itu sudah ditutupkan sudah ditutupkan dalam kata-kata 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 karena itu saya katakan begini BK itu tidak berani tetap BK itu mempunyai dan melihat bahwa penugasan-penugasan seperti ini juga harus menulis hal terlipat dipahami tetap juga harus memberikan supaya setiap orang setiap keluarga kerja yang dipanggil dalam penugasan-penugasan seperti ini mereka juga harus memberikan bahwa mereka pergi ke wilayah dalam penugasan seperti ini mereka sedang mengunggalkan amanah Kristus Misi Kristus tidak penugasan-penugasan yang terlipat dalam kami adik-penugasan yang terlipat juga dilaksan menarik di seluruh proses-proses bahkan di mana anak TANAN BK terpilih baik terpilih 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 baik baik sekalian kota bantai 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 kita akan di sekadar tercari yang sama dan mereka dan apapun saudara-saudara saudara khusus saudara-saudara yang berikut dan memutusannya saudara-saudara saya sempurna berhenti saudara-saudara memahami tetapi hari ini saudara-saudara akan berbeda bukan berlindah tetapi saudara-saudara akan merasa berbeda dan dibagian saya menanggap dan pastikan dalam saudara-saudara saudara-saudara akan memenai setiap bahwa bukan gereja yang dikai tetapi Tuhan yang dikai juga untuk bimbang kesehatan kalau hari pada prioritas yang tadi saya yang dikai ada yang pemilang yang sekarang masuk lagi pada prioritas ini juga ada beberapa pengetahuan yang lain tetap saya menanggap ini ketika gereja membeli borot dan lain ini sudah memastikan bagi sini segala penerbangan dan jenis-jenis dipandung diputus atas manguan oleh pekerjaan pesteri dan kita nanti di bagi penerbangan kas sebagai penggota penggota administratif majelis ada perbuang saya supaya akan banyak yang tertibu di jangka saudara ada program ada mas ada aturan ada penerbangan segala penerbangan di dalam program program itu di dalam penggantian itu ada nilai nilai inci yang sedang sering dalam rangka untuk penerbangan kejiran kebenaran kebaikan kejiran bagi manusia pendeta Andri Kusmovo juga berpesan kepada anggota legislatif yang akan dilantik di dalam program-program dan dokumen-dokumen yang tertimbun di ruangan anggota legislatif ada nilai-nilai injili yang harus dikembangkan dalam rangka untuk menghadirkan keadilan kebenaran kebaikan bagi manusia Tim Liputan CWM Channel Terima kasih